Episode 67 Ada yang melamar? Mas, inikah yang disebut pacaran setelah menikah? Tanya Lucy, saat ini keduanya berjalan beriringan menuju parkiran dengan jemari saling bertaut. Lucy tampak puas setelah menghabiskan dua porsi pecelele dengan sambal yang sangat pedas sesuai permintaannya. Mungkin aku sendiri pun belum pernah pacaran. Delano membetulkan rambut Lucy yang tertiup angin. Ah, masa sih? Wajah Lucy terlihat meragukan ucapan Delano. Mau duduk di sana? Tunjuk Delano pada bangku di dekat parkiran. Lucy menatap ke bangku yang ditunjuk Delano namun tiba-tiba tubuhnya meremang. Ih, gak mau mas, horor. Lucy merapatkan tubuhnya pada Delano. Bilang saja jika kamu tidak bisa jauh dariku. Goda Delano. Tapi Lucy tak menyahut, dia memilih diam hingga keduanya masuk ke dalam mobil. Ayo, buruan jalan. Di sini masih ramai, sayang. Apa yang kamu takutkan? He, entahlah mas. Tiba-tiba aku merinding saat mas menunjukkan bangku tadi. Udah ah, ayo aku mau pulang. Dasar penakut. Eh, kapan-kapan aku ingin mengajakmu dan anak-anak berjarak ke makam Karina. Apa kamu keberatan? Tentu saya tidak, mas. Ada baiknya juga mereka mengenal ibu kandungnya. Jawab Lucy. Namun Delano melihat jelas ada raut kesedihan di wajah cantik gadis itu. Kamu tetap bunda mereka. Tidak akan ada yang berubah, aku janji. Delano mengusap rambut tusi dengan lembut. Lucy pun mengangguk patuh. Mobil pun mulai meninggalkan pusat kuliner. Karena kekenyangan, Lucy tak dapat menahan kantuknya dan akhirnya terlelap. Delano sesekali melirik wajah terlelap Lucy. Timbul ide konyol Delano. Ia membolokkan mobilnya ke arah lain. Delano turun dan memesan kamar. Presidential Suite. Dengan memakai lip khusus, Delano membuat tubuh lelap Lucy. Suniumnya mengembang saat membayangkan wajah terkejut Lucy nantinya. Delano menidurkan Lucy dan menutup tubuh gadis itu dengan selimut. Beruntung, Lucy tadi tidak memakai pakaian berbahan jeans. Delano masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Keringatnya membasahi pakaiannya. Bukan hal muda mengangkat tubuh layaknya yang sering diceritakan di novel-novel. Nyatanya Delano butuh tenaga lebih untuk membawa tubuh terlelap Lucy hingga keringatnya langsung membasahi tubuhnya yang atletis. Setelah membersihkan dirinya, Delano membaringkan tubuhnya di samping Lucy. Delano tidur dengan telanjang dada. Dia meraih tubuh Lucy dan membuat tubuh mungil itu ke dalam dekapannya. Dan memeluk Delano hingga membuat jantung Delano semakin berdebar kencang. Apa dia mendengar ucapanku? Batin Delano menebak. Ia bahkan menahan napasnya saat tahan Lucy memeluk kera tubuhnya. Seluruh tubuhnya meremang saat hangatnya napas Lucy membentur kulitnya yang tak terbungkus apapun. Ini namanya senjata makan tuan. Burutur Delano saat penasakan jamurnya mengeliat Delano mengembuskan napas dengan perlahan. Lega rasanya saat Lucy tidak lagi bergerak dan napasnya terdengar teratur. Delano segera memenjamkan matanya karena hari sudah hampir pagi. Dia juga tidak ingin tersisa karena mendambat sesuatu yang tidak bisa dilakukan sekarang. Di lain tempat, Lisa masih sesegukan. Entah mengapa sepertinya kembali ke Jakarta begitu berat untuknya. Ada banyak luka yang tampak yang dia rasakan. Di saat Ishak tangisnya masih sesekali terdengar, Lisa dikejutkan dengan bunyi ponselnya. Dia segera menggeser ikon berwarna merah lalu mematikan dayanya. Apa salahku? Kenapa kalian datang hanya untuk mempermainkanku? Apa aku tak pantas bahagia? Ibu Yoyo yang terbiasa bangun pagi berniat melihat putrinya namun ia terkejut saat melihat Lisa meringkuk dengan ishak panisnya yang bagaikan berlatih menusuk hatinya. Nah, kamu kenapa? Lisa takut, Bu. Lirih Lisa. Bu Yoyun dengan setia mengusap punggung putrinya dengan lembut. Ibu ada di sini, sayang. Ibu akan lakukan apapun untuk melindungimu. Tak lama, Lisa terlelap dengan kepala berada di bangkuan ibunya. Kenapa kamu jadi kurus sekali, nak? Liri Bu Yoyun meratapi putrinya. Jika hati putrinya sakit, maka seorang ibu juga akan merasakan rasa sakitnya berkali-kali lipat. Maafkan ibu, nak. Sampai sekarang ibu belum bisa membahagiakan Lisa. Pagi-pagi buta, Regan membawa ibunya mendatangi rumah Lisa. Dia tak akan menunggu lagi. Dan ia akan mengikat Lisa saat ini juga. Mama benar-benar merustri Regan, kan? Lydia tersenyum lembut seraya membetulkan dasi putranya itu. Tentu saja, sayang. Kebahagiaan kamu di atas segalanya untuk Mama. Kamu satu-satunya kebanggaan Mama. Jadi Mama ingin kamu bahagia dengan pilihanmu. Regan dan Lydia turun dari mobil. Mereka berjalan masuk ke pengarangan rumah Lisa. Regan mengetuk pintu itu. Lydia mengedarkan pandangannya menatap pekarangan yang tampak asri. Ditumbuh banyak tanaman bunga. Tak lama, pintu terbuka dan tampaklah wanita parubaya dengan baju yang sederhana. Rabotnya terikat rapi, senyumnya begitu ramah. Cari siapa ya? Lydia menoleh dan ia menutup mulutnya. Tak percaya. Bayu Yun, ini peneran bayu Yun. Lydia menggenggam jemari ibu Lisa dengan senyum yang mengembang. Eh, siapa ya? Aku Lydia, mbak. Dulu mbak yang bantuin aku melahirkan Regan. Bahkan mbak Yu Yun yang kasih nama Regan saat itu. Ini benar kamu, Lydia. Iya mbak, ini aku. Mbak kemana saja, dulu aku nyari mbak kemana-mana. Kata tetangga mbak Yu Yun, mbak sama suami pindah. Eh, sini ayo masuk, Lydia. Terus dari mana kamu tahu alamatku? Gak mungkin kan, selama ini kamu masih nyariin aku. Kali ini anakku yang punya keperluan, mbak. Lydia dan Regan duduk di sopa yang ada di ruangan itu. Maaf ya kalau rumahnya kecil. Oh, ini Regan anak kamu waktu itu. Iya mbak, sebenarnya tujuan saya pagi-pagi mengunjungi rumah mbak. Karena aku mau melamar Lisa putri mbak. Bu Yu Yun tertekun mendengar ucapan Lydia. Rasanya antara nyata dan tidak. Bahkan Bu Yu Yun mengerja beberapa kali karena masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Melamar Lisa. Iya mbak, putriku jatuh cinta sama Lisa. Kak, kalau gitu aku panggil Lisa dulu. Bu Yu Yun langsung masuk ke dalam kamar Lisa dan membangunkan gadis itu. Nah sayang, Lisa bangun. Ada apa bu? Di luar ada pria yang mau melamar kamu. Liri Bu Yu Yun. Namun berbeda halnya dengan Bu Yu Yun reaksi Lisa sangat sok. Dia langsung duduk dan menatap ibunya dalam. Ibu jangan bercanda. Ibu serius, sekarang kamu mandi buruan kalau udah segera keluar. Ibu jangan lupa.